Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar lor mudah-mudahan sihat selalu ya dan dimudahkan untuk resekinya tentunya jadi pada kali ini saya ini lor ya oh berangkat tadi cuma motornya trouble ya jadi ini motor rangka TS tapi mesinnya pakai reking nah pertanyaannya apakah reking layak untuk offload nah kalau untuk tenaga jos ya jum ya mantap kalau untuk tenaga dan ini juga reking tahun muda 2008 cuma sebetulnya reking ini diciptakan untuk di jalan raya ya jalan aspal ya rajanya jalanan di masa itu dan sampai di masa sekarang ya lor ya nah kalau untuk offload teman-teman sebaiknya ini ya diganti untuk bug kopling bagian kanan nah sekarang sudah ada yang jual di online juga banyak bug kopling yang sebelah kanan karena ini masih standarnya ya ini reking peredam masih standarnya jadi koplingnya masih di sebelah kiri nah jika kopling di sebelah kiri ini kalau untuk offload kan tanah masuk sini ya jadi masuk semua ke dalam sini jadi jika tanahnya sudah bertumbuk dan mesin panas otomatis tanahnya jadi keras di dalamnya jadi nggak bisa ngobling dan ini memang penyaknya nah seperti ini lor ya nah ini tadi udah diambil sama Mas Danar jadi tanah seperti ini nungkat disini nih ini karena awalnya ini tanahnya lembek cuma karena mesin yang panas overhead jadi ini udah kayak batu-batu ini keras banget ini tanahnya makanya dia nyangkut disini makanya di kopling nggak mau jadi keras di kopling ya dan ini sangat menusahkan jika di jalur terjadi seperti ini jadi mesti harus dibongkar dibersihkan dulu ya terkejuali masih di jalur basah terus itu masih enak bisa ya karena tanahnya masih ini ya masih lembut ya kami kalau udah dari lumpur nanti masuk ke jalan yang kering nah ini karena tanahnya lumpurnya kena panas mesin jadinya keras makanya nggak bisa di kopling itu lor ya kalau ditanya layak atau tidak untuk upload kalau mesin saya katakan layak sangat layak sekali tapi dengan satu syarat ini harus dirombak untuk koplingnya atau dibelikan di kopling bagian sebelah kanan ya biar koplingnya di sebelah kanan itu lebih simple dan lebih bagus ya cuman kalau mau dirombak ininya ini harus dirombak ini kayaknya ini karena dia nggak bisa main jadi jika masuk ke lumpur sudah tanahnya udah kering kalau nggak ngopling saja nggak bisa di kopling ataupun sebaliknya kalau bisa di kopling ngopling saja ini jadi cuman dengung aja kan nggak bisa jalan kan tapi atau sebaliknya nggak bisa di kopling sama sekali jadi kalau pas di lumpur yang dalam-dalam kesusahan kita yang untuk bawanya jadi demikian saja salam raja maturuhun selamat menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax